Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Setiawan, sekarang posisi saya Java Developer dan saya alumni Bootcamp Access Academy, batch 138 teknologi Java, asal kampus Tech Elkom University dari jurusan Teknik Informatika. Setelah saya lulus dari Bootcamp Access Academy, saya menangani beberapa proyek dari rekanan PT Aksis Mitra Utama. Dan selama kurang lebih 4 tahun saya bergabung, saya sudah menangani beberapa proyek di industri perbankan, kemudian otomotif, dan terakhir ini saya mengerjakan proyek di industri travel. Sebagai Java Developer, sebenarnya saya mencakup beberapa poin yang akan dikerjakan, yaitu salah satunya adalah membuat web service atau API. Seperti pada industri travel, saya menyediakan logistik makanan untuk pengiriman. makanan juga, kemudian mengelola data digital yang diperlukan untuk diolah lagi oleh pabrik otomotif misalkan. Kemudian yang bagi saya penting juga adalah sekuritas, yaitu seperti di industri perbankan, saya mengenangani keamanan transaksi digital. Untuk poin tambahan juga sebenarnya, dalam pemograman Java, kita bisa membuat artificial intelligence. Seperti di salah satu industri perbankan yang saya tangani, mereka dan juga saya membuat sebuah aplikasi di mana user bisa menanyakan sesuatu ke mesin, seperti chatbot. Sukanya menjadi Java Developer pada PT Aksis Mitra Utama, itu HR-nya care. Setahun sekali sudah pasti ada konsultasi juga, juga jadinya punya banyak pengalaman di beberapa bidang industri. Sebenarnya yang saya sukai dari bahasa Java juga, itu pemogramannya lebih terstruktur. Kemudian karena relatif bahasa yang tua, banyak referensi untuk masalah yang saya hadapin. Sedangkan dukanya sebagai Java Developer di PT Aksis Mitra Utama, itu harus bersedia di pindah-pindah lokasi juga sih. Jadi, jadinya harus bisa adaptasi dengan budaya kerja, dengan industri-industrinya juga. Dan menurut saya, salah satu adaptasi yang susah itu, antara dari jam kerja juga, saya pernah masuk jam 6, tapi pulang jam 4. Juga bahasa kesehariannya mereka, misalkan di industri perbankan, itu ada yang sebutannya multiguna, sedangkan di industri otomotif kan tidak ada. Kemudian, untuk bahasa Java-nya sendiri, karena bahasa Java adalah bahasa yang tua dan sudah berevolusi berkali-kali, bahasa Java itu harus bisa berintegrasi dengan bahasa lain. Nah, kadari itu, pengolahan datanya juga harus menyesuaikan dengan bahasa lain. Satu, harus fokus. Fokus saat bekerja, fokus saat istirahat, fokus saat tidur. Selalu ada di saat itu. Jangan ramun, ataupun misalkan dalam bekerja, tapi pikirannya di game atau di gaca. Kayak gitu sih. Kalau misalkan pas istirahat, benar-benar dipakai buat istirahat, makan misalkan, atau enggak, ya itu main game. Tapi, benar-benar harus istirahat di saat itu juga. Jangan sesekali mikirin coding ataupun pekerjaan di luar jam kerja. Terus, kemudian, yang kedua itu, kalau misalkan udah ketemu dengan masalah, problem saat kerja, itu tenang dulu. Misalkan, ngitung sampai 10. Dan, usahakan jangan terlalu stress lah. Kalau misalkan memang stress, istirahat dulu. 5 menit, 10 menit, misalkan mau sambil nonton Youtube, dengar musik. Saya punya kebiasaan sih, kalau misalkan tas yang dikasih itu buat 5 hari, itu saya kerjakan di 2 hari awal. Agar saya punya waktu istirahat. Atau saya mengerjakannya di hari ketiga atau keempat. Tapi, saat itu saya mengerjakannya, saya benar-benar fokus buat mengerjakan masalah tersebut. Untuk tips ketiganya, selalu cari referensi sih buat masalah Java apapun. Udah pasti ada di website-nya Stack Overflow, misalkan. Ataupun ada hal-hal kecil seperti sintaksnya. Atau enggak, dalam bahasa pemogramannya, itu Anda bisa cari di Java Tutorials Point. Terima kasih udah nonton video ini, semoga kontennya menginspirasi juga buat yang mau jadi Java Developer. Nah, dan misalkan kalau mau join ke Bootcamp Axis Academy, informasinya ada di bawah sini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini juga. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.